Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Takwil mimpi tentang rumah Ada pun mimpi rumah menunjukkan kepada penghuninya Apa saja yang menimpa rumah seperti Kehancuran, kesempitan, keluasan, kebaikan atau keburukan Kembali kepada penghuni atau pemilik rumah itu Rumah seseorang menunjukkan fisiknya Anggota tubuhnya dan badannya Karena dia diketahui melalui rumahnya Dan melalui rumah diketahui pula siapa dia Artinya rumah menunjukkan keagungan, kejantanan, nama baik dan perlindungannya terhadap keluarga Rumah-rumah mungkin menunjukkan kekayaan yang menjadi penopang hidupnya Mungkin juga menunjukkan bajunya karena ia ada dalam rumah Jika rumah tersebut ditakwilkan fisik seseorang Pintu rumah adalah wajah seseorang Jika rumah ditakwilkan dengan istrinya Pintu rumah menunjukkan kemaluannya Jika rumah ditakwilkan dengan dunia dan harta kekayaannya Pintu rumah menunjukkan jalan usaha dan penghidupannya Jika rumah ditakwilkan dengan bajunya Pintu menunjukkan kerahnya Ada pun rumah yang tidak diketahui Ditakwilkan dengan negeri akhirat Karena Allah SWT menyebutnya dengan rumah Allah SWT berfirman negeri akhirat itu Begitu pula jika rumah yang diketahui itu memiliki nama Ia menunjukkan kepada akhirat seperti Darul Ukbah atau Darussalam Mimpi berada di negeri tersebut Sedang dia tengah sakit Dia akan sampai ke negeri tersebut dengan selamat Dan terbebas dari berbagai cobaan dan keburukan dunia Jika tidak sedang sakit Mimpi itu merupakan kabar gembira baginya Sesuai dengan amal ibadahnya Seperti haji, jihad, juhud, ibadah, ilmu, sedekah, infak Atau sabar dalam menghadapi musibah Semua ini merupakan sarana untuk mencapai akhirat dengan selamat Dan untuk meraih kebahagiaan Sesuai dengan bukti-bukti tambahan Baik dalam mimpi maupun dunia nyata Mimpi membawa buku-buku yang kemudian dipelajari di rumah tersebut Ilmunya merupakan alat untuk mencapai akhirat Jika di negeri itu ada orang yang sholat Dengan sholatnya itu dia akan meraih akhirat Jika dia bersama kuda dan pedangnya Dia akan mencapai akhirat dengan jihad Demikianlah makna selanjutnya Hendaknya dia membandingkan mimpi itu dengan dunia nyata Yaitu dengan amal akhirat dan ketaatan yang terkenal Dan yang paling dekat dengan mimpinya Jika amalnya itu banyak Mimpi itu merupakan kabar gembira baginya Jika melihat rumah dari jauh Dia akan memperoleh dunia yang jauh Jika dia memasukinya Dan rumah itu terbuat dari batu dan tanah Serta letaknya tidak terisolir dari rumah yang lain Ia ditakwilkan dengan dunia yang diperoleh itu halal Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!